Pemirsa pihak keluarga meminta petugas kepolisian untuk mengusutun tas kasus yang menewaskan 4 orang remaja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Tehok, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan pada minggu dini hari lalu. Pihak keluarga meyakini kasus tersebut bukan merupakan kecelakaan tunggal, namun korban penganiayaan. Pasca insiden kecelakaan tunggal yang melibatkan 2 motor dan 5 pemuda yang mengakibatkan 4 orang meninggal dan 1 patah kaki di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Tehok, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada minggu 31 Juli 2022 dini hari lalu, menyisakan tanda tanya bagi keluarga korban yakni Agus Mahipal dan Anton Velerdo yang turut merengut nyawa dalam insiden tersebut. Hal ini dikarenakan orang tua dari korban meyakini anak mereka tewas dikarenakan dianyaya bukan karena kecelakaan tunggal seperti yang disampaikan pihak kepolisian. Fikri Riza selaku kuasa hukum keluarga dari almarhum Agus Mahipal dan Anton Velerdo mengatakan bahwa luka yang dialami anaknya sangat janggal di hati keluarga yang ditinggalkan. Meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian anaknya, namun keluarga meminta agar perkara ini terang benderang dan diusut lebih mendala. Harapan kami laporan dari klien kami ini, Abdul Latif, itu ditindaklanjuti, didalami lagi dan harus dicari informasi yang sahih di situ karena masih ada salah seorang korban yang masih hidup yang saat ini katanya cedera kaki itu harus dicari informasinya di mana keberadaannya. Kami bukan hanya minta pisau, tapi seharusnya di otopsi jenazah itu. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dia itu mabuk? Kami tidak bisa mengetahui jauh jaraknya antara diskotik region sampai ke dekat corona itu. Dari saya mengacaranya Almagruf, keluarga korban, kami tidak ingin adanya semacam statement ya. Ketujuhnya menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal seperti Jumbo Pers yang diadakan hari ini. Harus ditampilkan saksinya, mana saksi yang 4 orang, katanya ada saksi itu, tampilkan siapa saksinya. Kita harus lihat juga. Sebelumnya, sesuai rilis yang disampaikan petugas kepolisian, telah terjadi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirmam, Teho, Kelurahan Telangjauh, Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari insiden tersebut, 4 dari 5 orang pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia. Iqbal Jek TV melaporkan.